Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Metro Pagi Prime Time Angin puting beliung terjadi beberapa kali dalam satu minggu terakhir Mungkin dari Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang disebut dengan angin puting beliung Dan apa pula yang harus kita lakukan Angin puting beliung pemirsa merupakan angin tornado berskala kecil Dengan kecepatan angin hingga 64,4 km per jam Kita simak bersama Ini dia keterangannya Kecepatan angin 64,4 km per jam Menjadikan angin ini termasuk angin yang berskala kecil Dan selama satu minggu terakhir Ada beberapa kejadian angin puting beliung Yang juga merupakan perhatian warga Karena di Bandung terjadi pada 11 Januari Lalu dua hari kemudian terjadi juga di Seragen dan Bojonegoro Di Jember pada hari berikutnya yakni 14 Januari 2019 Sementara itu angin puting beliung juga sempat terjadi Pada tanggal 14 Januari 2019 Yakni di Sukabumi, Jawa Barat Jadi ada sekitar lima kejadian angin puting beliung Yang terjadi selama satu minggu terakhir Dan terjadi selama itu dan berentetan harinya Selanjutnya Pak Mirsa kita lihat slide berikutnya Ini adalah prediksi yang diprediksi tahun 2019 Ada 2.500 bencana yang akan terjadi Tapi Anda tidak perlu khawatir Nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan langsung Karena 95% bencana hidro-meteorologi ini termasuk angin puting beliung Jadi angin puting beliung pada pagi hari ini Menjadi salah satu dari pemaparan kami Karena ini juga harus menyita perhatian kita semua Antisipasi harus dilakukan tetapi Anda tidak perlu khawatir Karena Anda juga bisa mengantisipasi hal ini terjadi Dan bagaimana untuk mengatasinya Dan Pak Mirsa kali ini kita juga akan berdialog Karena sejak awal tahun 2019 Sejumlah wilayah di Indonesia kita ketahui di landa cuaca buruk Meski tidak ada badai El Nino ataupun Lanina pada tahun ini Benjana hidro-meteorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung Tidak bisa dihindarkan atau tetap terjadi Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Deputi Bidam Meteorologi BMKG Bapak Mulyono Rahadi Prabowo Selamat pagi Pak Selamat pagi Iya, angin puting beliung menjadi perhatian Tadi kita sudah lihat datanya selama satu minggu terakhir Ada sekitar lima kejadian Sebenarnya, mengapa hal ini terjadi? Iya, pertama kami sampaikan bahwa kita saat ini pada periode-periode masuk ke musim penghujan Bahkan sebetulnya pada bulan-bulan Januari Februari ini beberapa tempat memasuki masa puncak musim penghujan Namun yang perlu kita pahami bahwa ketika masuk ke kondisi musim penghujan ini juga tidak berarti setiap hari terus menerus harus turun hujan Ada kalanya jeda Bisa 3-4 hari tidak turun hujan Kemudian pada hari ke-4 atau hari ke-5 turun hujan Nah, ketika setelah jeda ini biasanya pertumbuhan awan akan menjadi sangat intens, kuat Dan cukup besar biasanya pada setelah jeda pada musim penghujan seperti ini Pada saat pertumbuhan awan ini sangat kuat, intens, konsekuensinya tentunya turun hujannya akan lebat Nah, pada awal turun hujan lebat ini biasanya akan disertai hembusan angin yang kuat Bisa yang angin hembusan kuat sifatnya hanya berhembus kuat saja Tapi bisa juga dengan kombinasi faktor lingkungan setempat ini kemudian bisa muncul adanya pusaran-pusaran yang kemudian muncul menjadi seangin puting beliung ini Oke, ada beberapa jenis angin yang juga mungkin bisa menjadi informasi bagi warga Angin puting beliung, tornado, angin kencang itu ada beberapa jenis angin Apa perbedaannya satu sama lain? Kalau kita bicara secara umum angin kencang, ini yang secara umum Tapi kemudian karakteristik-karakteristik tadi bisa ada faktor pusaran, ini menjadi angin puting beliung pada skala kecil Kemudian kalau skala ini membesar, misalkan pada skala siklon tropis, ini tentunya skala jauh lebih besar daripada angin puting beliung Secara struktur sebetulnya sama, sama-sama memberi dampak bahwa di pusat pusarannya anginnya akan menjadi sangat kuat dan juga ada faktor pusaran Hanya saja tempat kejadian bisa saja berbeda Puting beliung biasanya terjadi di darat, skalanya kecil, kemudian ada juga yang seperti puting beliung, skalanya kecil tapi terjadi di laut Kita lebih mengenal atau mengistilahkan sebagai water spot Nah kemudian kalau yang di laut ini kemudian skalanya besar bisa dalam bentuk tadi siklon tropis, body tropis atau mungkin typhoon Nah penamaan siklon tropis atau tropical cyclone atau typhoon biasanya tempat-tempatnya tertentu Jadi kalau kita bicara siklon tropis atau tropical cyclone biasanya area sebelah timur pasifik atau pasifik bagian timur Kemudian kalau kita bicara typhoon, typhoon ini biasanya areanya daerah laut Cina Selatan Sebetulnya struktur sifat karakteristinya sama, hanya saja lokasinya berbeda Atau juga kalau kita bicara tropical cyclone ini merupakan daerah perairan sebelah selatan Jawa Jadi sebelah antara Australia dengan Jawa Jadi sebenarnya setiap lokasi punya karakteristik angin yang berbeda-beda Oke tadi juga dikatakan bahwa ada sekitar 2.500 bencana yang diperkirakan terjadi Tapi ini juga tidak menakut-takuti, kita justru memberikan informasi bahwa 95% diantaranya adalah hidrometeorologi Nah penjelasannya apa Pak? Begini, karena dari data kebencanaan yang selama ini termonitor atau terkompilasi 90% kecenderungannya memang dari dampak kondisi cuaca atau iklim Bisa saja kondisi cuaca atau iklim ini karena kelebihan air atau kekurangan air Jadi sepanjang tahun di Indonesia ini kejadian kebencanaannya Kemungkinan karena pada saat musim penghujan seperti ini kemudian muncul banjir Kemudian longsor karena ini kelebihan air Atau kalau kekurangan air misalkan pada musim kemarau terjadi kekeringan Sama-sama hidrometeorologi hazard Tapi ini ada yang karena kelebihan air atau kekurangan air Nah kemudian pada saat masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan Ini juga muncul juga kebencanaan yang sifatnya hidrometeorologi Biasanya akan lebih banyak puting beliung terjadi pada saat-saat transisi seperti ini Tapi sekarang kita lihat bahwa ternyata tidak cukup pada saat transisi saja terjadi angin puting beliung Pada saat jeda di dalam musim penghujan pun ini bisa ada potensi terjadi angin puting beliung Kalau di Indonesia berarti dari bulan apa sampai apa Pak? Kira-kira ditahu diri? Untuk kejadian hidrometeorologi Angin puting beliung, hidrometeorologi Kalau angin puting beliung kecenderungannya pada saat transisi ke arah musim penghujan Dan transisi biasanya pada bulan-bulan Oktober, Oktober, November Kemudian ini juga bergantung apakah musim hujannya Awal musim hujannya istilahnya terlambat atau tidak Pada bulan-bulan Oktober ini transisi Atau bahkan kemungkinan pada bulan September sudah mulai ada puting beliung Kemudian di dalam musim penghujannya sendiri ketika terjadi jeda Tidak hujan berturut-turut bisa 3 atau 4 hari berturut-turut Ini kejadian di puting beliungnya Tapi kalau kejadian hidrometeorologinya ini boleh dikatakan hampir sepanjang tahun Sepanjang tahun, karena saat kelebihan air itu akan penghujan, kekurangan air akan kekeringan Jadi pada saat kelebihan air bisa timbul longsor Bisa tiba-tiba timbul banjir, timbul longsor Kemudian pada saat kekurangan air juga bisa timbul kekeringan Dan yang menarik lagi hidrometeorologi ini terjadi sepanjang tahun, selama tahun 2019 Tapi diperkirakan tahun 2019 juga tidak ada El Nino dan tidak ada Lanina Ini kenapa bisa terjadi? Kalau kita bicara El Nino, sebetulnya ada indikasi untuk terjadi El Nino Meskipun pada skala lemah Ini kita prediksi atau kita monitor Sepertinya sampai bulan April, Mei ini ada potensi terjadi El Nino meskipun skala lemah Kemudian setelah bulan Mei, kecenderungannya lebih lemah lagi Sehingga boleh dikata, oke El Nino tidak terlalu muncul signifikan Memang prediksi untuk 2019 Namun ini juga perlu diantisipasi Karena pada saat El Nino skala lemah ini biasanya Atau kita lihat timingnya pada saat kita mulai memasuki masa musim kemaru Sehingga beberapa tempat perlu kewaspadaan Khususnya apakah kemudian akan timbul misalkan kebakaran hutan, lahan atau tidak Di samping itu juga pada daerah-daerah tertentu Ada yang punya karakteristik pada bulan-bulan Februari Justru merupakan masa musim kemaru